Inilah kendala dengan program-program yang ada di luar sana. Yang pertama adalah offline workshop. Di mana sepertinya Anda tahu bahwa offline workshop, kendala yang paling utama adalah di bagian tempat dan komodasi. Karena belum tentu offline workshop ada di tempat kita. Yang kedua adalah harganya sendiri yang cukup mahal itu menjadi penghalang untuk kita bisa mulai belajar. Dan yang ketiga, Anda tidak mendapatkan video recording-nya dan sedangkan kita semua tahu bahwa manusia hanya bisa menangkap kurang lebih 10-20% informasi yang dia dapatkan di saat pertama kali belajar. Karena itulah ada yang namanya repetition is the mother of all skills. Dan program yang kedua adalah program yang membahas salah satu bagian secara super spesifik dan mendalam dengan harga yang sedikit lebih murah. Hanya saja Anda akan mendapatkan kendala Anda tidak tahu koneksinya bagian ini dengan bagian-bagian yang lain. Sehingga Anda akan tetap merasa feeling lost setelah Anda mengikuti kursus tersebut. Program yang ketiga adalah tentunya program belajar sendiri menggunakan YouTube. Saya tidak mengatakan YouTube jelek ya. Tapi apabila kita mengalami kendala, mencari di YouTube adalah solusi yang sangat bagus. Tapi apabila Anda mulai belajar dari nol, Anda akan banyak menghabiskan waktu bisa berbulan-bulan, bahkan sampai 24 bulan itu. Anda belum mendapatkan fundamental yang Anda butuhkan untuk memahami membuat 3D render yang benar-benar profesional. Dengan melihat gap yang ada di matep inilah, saya membuat program 14 Days Interior. Ini adalah program yang sangat ramah di kantong di mana Anda akan mendapatkan semua aspek yang Anda butuhkan untuk membuat 3D render interior secara profesional yang dikemas hanya dalam waktu 14 hari walau Anda menggunakan komputer yang Anda punya saat ini. Investasinya tidak lebih daripada Anda jalan-jalan ke mal dan makan malam bersama keluarga Anda. Di mana di luar sana Anda sendiri mungkin sudah riset bahwa biayanya rata-rata antara 2-3 juta. Itu kata dia, bukan kata saya. Anda akan mendapatkan total lebih dari 200 video dengan durasi lebih dari 24 jam dan di mana Anda akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada saat Anda mencari sendiri di YouTube selama 18 bulan. Saya tahu bahwa Anda pasti punya pertanyaan apa yang terjadi bila dalam waktu 14 hari Anda tidak bisa menyelesaikan proses ini. Well, it's okay. Karena Anda mendapatkan akses seumur hidup ke semua video yang saya sebutkan tadi di mana Anda bisa melihat ulang dan menyesuaikan dengan jadwal Anda sendiri. Sehingga Anda tidak terikat dengan waktu yang ditentukan oleh mentornya. Di mana 2G Academy sendiri memiliki lebih dari 4.000 member yang mulai baru belajar di 2G Academy atau menambah skill-nya dari 2G Academy kemudian mulai menggunakan skill-nya untuk mendapatkan penghasilan dan berkembang bersama-sama teman-teman yang lain. Tapi yang paling penting adalah komunitasnya di mana Anda tidak merasa sendirian dan Anda bisa berkembang bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di industri architectural visualization ini. Ini yang akan Anda dapatkan. Hari pertama, Anda akan mendapatkan bagaimana cara mengimport cat drawing gambar kerja masuk ke platform Anda kemudian Anda bisa membuat modeling ruangan dengan cepat dan efisien. Hari kedua adalah tentang kamera di mana selain Anda mendapatkan cara kerja kamera aslinya yang bisa Anda nanti bawa ke 3D rendernya Anda juga akan mendapatkan komposisi kamera angle yang baik dan benar. Kemudian Anda juga akan mendapatkan cara bagaimana membuat storytelling-nya dengan memanfaatkan yang namanya light and jack supaya kamera angle yang Anda buat itu bisa membuat image yang profesional. Hari ketiga sampai hari keempat adalah tentang fundamental texturing sampai ke aplikasi texturing-nya baik dari cara memilih teksturnya kemudian cara membuat seamless teksturnya yang tidak berulang kemudian bagaimana cara memilih ukuran dan resolusi tekstur yang benar apakah aplikasinya yang cepat dan efisien. Kemudian hari kelima sampai ketujuh adalah bagaimana Anda membuat material baik dari fundamental material dari apa yang terjadi di real life kemudian bagaimana Anda membawanya ke dalam 3D. Kemudian Anda juga akan mempelajari bahwa karakter material akan sangat beresonansi dengan lighting yang akan Anda gunakan. Dan semua itu Anda akan dapatkan supaya Anda bisa memahami cara membuat material yang realistik dengan pemahaman yang sangat mendalam. Hari ke-8 adalah tentang furniture, aksesoris, dan planting di mana Anda akan mendapatkan cara menggunakan 3D model yang sangat efisien supaya Anda bisa menghemat banyak sekali RAM bahkan poluan 3. Dan bila Anda memiliki spek yang cukup minimal dengan RAM 4.3, Anda juga akan mendapatkan training yang namanya bagaimana cara menggunakan backplate supaya Anda tidak perlu menggunakan pohon-pohon berupa 3D untuk environment di luar ruangan Anda. Hari ke-9 sampai ke-12, Anda akan mendapatkan fundamental dan pemahaman tentang lighting. Baik dari apa yang terjadi di dunia nyata, kemudian kita bawa ke 3D-nya. Kemudian Anda juga akan mendapatkan penjelasan sangat mendetail dari cara menggunakan sun and sky, artificial light-nya. Kemudian Anda juga mendapatkan bagaimana cara kerja light bounce, kemudian color bleeding, dan terakhir adalah bagaimana Anda bisa melakukan light balance. Hari ke-13, Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan untuk rendering, cara save file yang benar. kemudian Anda juga akan mendapatkan bagaimana Anda bisa menggunakan render element yang tepat supaya Anda tidak mengalami masalah nantinya. Kemudian hari ke-14, Anda juga akan mendapatkan tentang post production tidak hanya di Photoshop-nya, tapi juga di visual frame power-nya. Apakah Anda hanya mendapatkan itu saja? Tentu saja tidak. Anda masih mendapatkan pengenalan dasar dari program-program yang akan Anda gunakan, baik 3D Max ataupun SketchUp-nya. Kemudian Anda juga mendapatkan pengenalan dasar tentang Photoshop, supaya Anda yang belum pernah menggunakan software-software 3D, Anda tetap bisa belajar dari nol. Berikutnya Anda juga mendapatkan bagaimana cara mengoptimasi komputer Anda yang misalkan Anda menggunakan spek yang sangat minim, yaitu i3-ra4GB, Anda tetap bisa mengoptimalkan komputer Anda. Anda juga mendapatkan cara kerja dari komputer Anda, dari hard disk, kemudian power supply, dan juga monitor. Selain itu, berikutnya Anda juga mendapatkan bagaimana korelasi antara prosesor, RAM, dan VGA, supaya Anda bisa mengoptimalkan komputer yang Anda punya. Dan berikutnya, kalau ada masalah Anda langsung tahu masalahnya ada di mana. Dan tentunya dengan memahami ini, Anda tahu ke depan harus upgrade ke komputer seperti apa. Selain itu, Anda juga mendapatkan color management, bagaimana Anda bisa membuat color-nya konsisten, baik dari texturing hingga ke final rendernya, di mana Anda tahu bahwa ada color profile ada SRGB, ada BRGB, ada SCG. Semuanya akan saya bahas di sini. Dan ini masih setengah dari apa yang akan Anda dapatkan. Karena saya berprinsip, kalau sebuah video training tanpa ada file latihannya yang komprehensif, ya video hanya akan menjadi sebuah video yang tidak ada gunanya, hanya penuh-penuhin atau menghabiskan kuota Anda. Karena di sini saya menyediakan file latihan yang berupa file-file kecil, supaya Anda bisa berprogres dengan tahap demi tahap, supaya Anda belajarnya yang mudah, dan Anda juga akan mendapatkan kuis untuk bisa testing sejauh mana Anda bisa memahami materi yang sudah saya berikan. Karena let's face it, tidak semuanya harus perlu pakai latihan. Karena kalau kita pakai kuis dan hanya untuk mengingat apa yang terminologi yang kita pelajari, itu akan sangat mempermudah kita. Ini adalah cara kami untuk membantu banyak orang bisa membuat 3D Render Interior dengan semua video dan latihan yang kita berikan secara komprehensif, sehingga Anda bisa menguasai dan mendapatkan fundamental yang paling dalam, sehingga Anda tidak perlu bingung dengan projek-projek Anda berikutnya. Karena saya percaya bahwa practice makes permanent. Dan Anda juga akan mendapatkan grup yang eksklusif, yang berisi orang-orang yang benar-benar ingin maju bersama Anda untuk bisa berkembang bersama-sama dan mulai bisa bekerja sama karena memiliki dasar ilmu yang sama. Let's face it, kalau kita ketemu orang yang sama-sama satu alma mater, kita pasti lebih punya trust, karena kita tahu materi yang sudah diberikan oleh alma mater kita. Seperti yang Anda lihat, dari semua program dan plan-plan latihan yang saya berikan, itu semua saya buat hanya untuk satu tujuan, yaitu supaya banyak orang yang bisa belajar membuat 3D Render Interior tanpa harus membuang banyak biaya dan mereka bisa belajar sewaktu-waktu dan disesuaikan dengan jadwal yang mereka punya sendiri. Dan saya yakin Anda akan mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan selama menjalani program ini. So, Anda berdihadapkan ke dua pilihan. Yang pertama adalah Anda bisa kembali melihat di YouTube dan menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan sampai 24 bulan. Atau pilihannya kedua, Anda bisa skip sekali dua kali untuk jalan-jalan dan makan malam di mall dan mengalokasikan dana-nya untuk berinvestasi di program 14 hari Interior Render ini dan Anda bisa merubah dari skill Anda yang seorang amatir menjadi profesional. Klik link di bawah ini yang Anda tulisannya Learn More atau pelajari lebih lanjut ataupun yang lainnya. Kemudian Anda akan dibawa ke website-nya langsung 14 Days Interior Render. Kemudian Anda bisa klik Start 14 Days Interior Render sekarang juga kemudian Anda akan dibawa ke bagian bawah di situ Anda bisa pilih software yang Anda inginkan atau Anda bisa langsung pilih semua software yang saya sediakan karena dispone-nya paling besar. So, bila ini yang benar-benar Anda inginkan langsung klik link di bawah ini and I'll see you on the inside. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.